Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Baik bapak-bapak, angin sekalian Yang dirahmati Allah SWT Kita mulai majlis ta'lim Tafsir kita dengan bacaan Al-Fatihah Semoga hajat-hajat kita dikabulkan Penyakit-penyakit kita Diangkat oleh Allah SWT Dan juga Bertepatan tanggal 17 Agustus Kita merasa bersyukur atas Pemerdekaan negara kita Semoga saja Allah langgarkan Kenimatan yang ada di dalam bukri kita ini Illa'yall lewi kemahla ho ma'amin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah r LLC Ar-Rahmanirrahim Al-King Omriyendri Iyaa Tan'Angu Dua Iyaa Tanista' ai Baik hadirin sekalian kita melanjutkan pelajaran tafsir pada ayat 4 dari surat Al-Baqarah Silahkan yang ada mushaf boleh dibuka Kita mulai dengan tafsir di bawah sedikit ya A'udhu billahi binashaytanirrahim A'udhu billahi binashaytanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Atakuruna الناas bilbirri وتansawun anfusakum Bilbirri وتansawun anfusakum وأنتم تترون الكتاب Bilbirri وتansawun anfusakum Afa la tafidun anfusakum Afa la tafidun anfusakum Lagi-lagi Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Waistainu bis sabri wa salaah وإنها لكبيرة إلا على الخاشرين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائي لذكروا نحمتي يا بني إسرائي لذكروا نحمتي أذكروا نحمتي التي أنعمت عليكم الذي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين الذي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين بساعدة في حرف ضد هناك إليه راجعون أذكروا نحمتي وأنني فضلتكم على العالمين وأنني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا يُؤْخَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِذْ مَكَّيْنَا كُمْ مِنْ آلِ فِرْعُونَ وَإِذْ مَكَّيْنَا كُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْمَ من آلِ فِرْعَوْمَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَدَابِ من آلِ فِرْعَوْمَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَدَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يَسُومُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يَسْتَحْيُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَنَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَيَا أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ أَبْنَاءَكُمْ yang terbaik pada ada mem mati setelah mem ada huruf B namanya adalah إِخْفَعْ سَفَاوِ itu mendengok وَفِي ذَلِكُمْ بَنَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَفِي ذَلِكُمْ بَنَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ عَظِيمٌ baik kita akan jelaskan makna dari ayat-ayat yang telah kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim أَتَعْلُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْتِلُونَ yang artinya ayat 44 mengapa kamu menyuruh orang lain atau menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab Taurat tidakkah kamu mengerti jadi hatinya sekalian ayat ini sebenarnya adalah menceritakan bagaimana termasuk kebiasaan dari Israel yang pada waktu itu Allah turunkan kepada mereka kitab yang namanya kitab Taurat dan Nabinya waktu itu adalah Nabi Musa AS jadi mereka punya kebiasaan yang kurang baik yaitu apa diantaranya adalah kemarin sudah disebutkan dan ini sifatnya lagi yang akan diceritakan disini mereka merintahkan kebaikan akan tetapi melupakan dirinya melupakan dirinya kebaikan yang sudah diperintahkan mereka kepada umatnya kepada kautnya itu mereka melupakan dirinya justru mereka sendiri malah yang paling tidak mengerjakan dengan kebaikan yang mereka dakwahkan istilahnya begitu makanya ini penting sekali ini walaupun sebenarnya menceritakan sifatnya Bani Israel karena ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran ini merupakan nasihat juga untuk kita sebagai umatnya bagi Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan tetapi dengan kita mendengar penjelasan dari hari ini kalau begitu apakah ya sudah lah kalau begitu saya tidak usah dakwah saja tidak usah menyampaikan kebaikan saja tidak usah menyampaikan kebenaran saja ini juga keliru jadi hadirin sekalian bahwasannya kita mengetahui suatu kebenaran atau suatu kebaikan kemudian kita menyampaikan ini adalah merupakan suatu kewajiban setelah kita sampaikan kita amalkan ini juga merupakan kewajiban yang berbeda jadi kalau kita mau meneliti secara detailnya adalah kita mempunyai suatu pengetahuan ini adalah wajib bagi kita mengetahui mana-mana yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran ya ringkasnya kita punya ilmu lah mencari ilmu itu sebenarnya wajib kemudian langkah berikutnya kita mengamalkan kebaikan atau ilmu-ilmu agama yang sudah kita ketahui ini kewajiban yang nomor 2 setelah itu hanya sekalian kita meningkatkan kewajiban yang berikutnya adalah mendakwahkan atau menyebarluaskan kepada orang lain ini merupakan kewajiban yang nomor 3 jadi kalau kita sudah mengetahui kok belum mengamalkan dan juga belum menyampaikan atau mendakwakan atau menyebarluaskan satu kewajiban telah bukur dari dari badan kita atau diri kita kita sudah belajar mengetahui ini yang benar ini yang klaro ini yang hak ini yang batil kita sampaikan atau kita amalkan kita amalkan dulu ini berarti dua kewajiban telah bukur setelah itu kita ada kekuatan menyampaikan semampu kita kepada orang lain berarti ini tiga kewajiban sudah bukur maka jangan terus kita berputusan sawah kalau begitu berat karena ada ayat ini yang menerangkan seperti sifatnya Bani Israel mereka suka mendakwahkan kebaikan kepada orang lain tapi tidak mengamalkan akhirnya dicelah dalam Al-Quran kalau begitu saya tidak usah dakwah saya tidak usah menyebarluaskan tidak usah mengajak orang lain kepada kebaikan karena saya sendiri masih berubah ini juga kebaikan kemudian bagaimana kita ambil sikap yang tengah-tengah atau yang paling hikmat hadirin sekalian nah ini masyayah-masyayah kita atau ulama-ulama kita ini menyarankan supaya kita tidak upah dengan kebaikan yang sudah kita sampaikan kepada orang lain maka hendaknya kita menata diri sebelum menyampaikannya diantaranya apa salah satu contoh lah kita mau menyampaikan kebaikan misalkan silaturahim ke rumahnya orang lain atau kita mau naik ke panggung di mimbar atau menjadi seorang balik itu supaya kebaikan yang kita sampaikan kepada umat itu mudah kita amalkan itu sebelumnya kita menata niat yaitu bagaimana niatannya kita ini kupingku atau telinganku yang paling dekat dengan mulutku inilah yang pertama kali akan niat mengamalkannya sehingga dengan kita menata niat seperti itu hadirin yang dirahmati Allah kebaikan yang kita dakwahkan atau kita sampaikan kepada orang lain itu nanti akan mudah sekali untuk kita praktikkan atau kita amalkan dalam hidupan kita kemudian ayat berikutnya ayat 45 yang artinya dan mohonlah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan sholat dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ini hadirin sekalian termasuk perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai umatnya baginda Rasulullah s.a.w. kita ada masalah apapun entah itu masalah dalam keluarga kita entah itu masalah dalam masyarakat kita entah itu masalah dalam kantor kita pekerjaan kita kuncinya adalah dua untuk menyelesaikannya kata Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah disobri ini sobri sabar ini kalau dalam kafsirnya adalah dengan cara kita menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang tidak ditiru oleh Allah subhanahu wa ta'ala perkara yang tidak ditiru yang antaranya adalah berbuat dosa berbuat maksiat berbuat perkara yang makroh kalau kita lanjutkan perkara yang sebenarnya tidak dosa tapi kalau saat ini kita tinggalkan itu akan mendatangkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini kunci untuk menyelesaikan masalah yang pertama adalah sabar yang kedua adalah dengan mengerjakan sholat kemudian lagi diantara makna daripada sabar kalau orang itu punya masalah curhatnya jangan di medsos kadang kan orang curhatnya di status ini sedang terjadi apa begitu di rumah tangganya galau dan lain sebagainya makanya ini status nah ini ini kurang sabar ini Allah subhanahu wa ta'ala adalah dat yang maha menciptakan manusia dat yang maha mengatur segala urusannya manusia jadi coba sedikit kok malah curhatnya kepada makhluk nah ini kata para ahli tafsir itu kalau orang punya masalah itu dipet istilahnya apa ditahan di dalam hadi cukup curhatnya adalah ketika sholat apalagi dalam saat sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pasti orang itu di dunia tidak lepas dari masalah entah masalah dengan istrinya dengan anaknya dengan semacam-macam ya nah maka itu kunci penyelesaiannya adalah bagaimana kita kembali hanya melaporkan permasalahan yang kita punya dalam hidupan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian langkah yang kedua bagaimana kita buat amal yang baik sesuai arhan al-quran yaitu menerjakan sholat inilah yang sering dikatakan sholat untuk menyelesaikan segala urusan kita yaitu dikatakan sholat ha-hajat sholat ha-hajat sholat ha-hajat yang niatnya kemudian kemudian hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala termasuk makna daripada sholat di sini dan mintalah pertolongan kalian semua dengan sahabat dan sholat maknanya sholat adalah doa hadirin sekalian Allah subhanahu wa ta'ala doa ini tidak harus memakai bahasa Arab kita doa memakai bahasa daerah masing-masing itu juga boleh karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita tentunya yang mahafaham dengan apa yang kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui doa-doa kita sehingga dikatakan sholat itu secara bahasa memang artinya adalah doa dan anak kuliti bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu semua itu rata-rata isinya adalah doa rabbi wufirli warhamni wajuburni ya Allah kau ampuni aku kau sayangi aku dan kau tambahlah keburukan-keburukanku warhamni wajuburni warzubni dan kau berilah rezeki kepadaku di dalam sholat juga itu ada doa ketika baca fatihah syiratul mustaghim maka itulah hadiah sekalian termasuk sebagian ulama memahami kunci untuk menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan kita adalah kita dengan menengandahkan kedua tangan kita meminta dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga di dalam sebuah hadiah yang namanya doa adalah senjatanya orang beriman kita mengenang bagaimana pejuang-pejuang kita pada tanggal 10 November di Surabaya nah mereka tidak punya senjata waktu itu hanya sebuah bambu runcing saja mereka menghadapi musuhnya yang waktu itu peralatan perang begitu canggihnya yaitu bambu runcing dibacakan tegbit doa kepada Allah Allah wakbar nah bisa mengalahkan waktu itu penjajah yang sedang penjajah di negeri kita itulah bukti bahwasannya memang doa ini hadirin sekalian bisa menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita kemudian kalau kita bicara panjang lebar tentang doa sekarang kita perlu memikirkan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman wahai hambaku kalian semua doalah kepada aku makanya saya aku akan mengijabai atau mengkabulkan doa-doa kalian nah kita sekarang perlu memikirkan berusaha bagaimana doa kita itu diterima di sini Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kita perbaiki keyakinan memang pasti Allah akan menempati apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran aku kok mau berdoa cepat atau lambat kompan atau bertemu pasti Allah akan hijabahkan doa-doa ini harus kita yakin jangan sampai aku sudah berdoa kalau tidak dikabul-kabulkan nah ini bahaya ini Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah berfirman dalam hadis aku berlaku aku adalah sesuai sesuai perasangka hambaku terhadapku maka tidaklah hambaku tadi berperasangka baik kepada aku nah ini tentang dikabulkannya doa kapan waktunya ini adalah merupakan rahasia daripada Allah subhanahu wa ta'ala kita sebagai seorang hamba harus berperasangka terus yang baik kepada Allah ini aku ada masalah aku tidak curhat kepada siapapun aku hanya mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku hanya curhat kepada Allah tentang masalahku yang aku punya ini kemudian yang kedua aku melangkah itu mengerjakan sholat atau doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pasti cepat atau lambat Allah akan selesaikan permasalahan-permasalahanku diantara yang perlu kita perhatikan tentang kabuliahnya atau dijabahkannya doa kita ini kita menghindari perkara-perkara yang menjadikan asbab doa kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya memakan perkara yang haram minum perkara yang haram kemudian diantaranya kita jangan memutuskan tali silaturrohim kita jangan memutuskan hubungan sanak-sanak famili kita ini mertua, ini menantu ini cucu, ini anak, ini keponakan pak le, pak di, dan lain sebagainya orang Tenggoro bilang pak le, pak po, bu po ini betul-betul kita jaga hubungan silaturrohim karena orang yang sudah memutuskan tali silaturrohim nah ini sudah doa-doanya ini sudah tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena namanya menggunceng itu kalau di dalam Al-Quran menggunceng orang itu adalah ibarat memakan daging sedangkan kita ini penyukaan daging semua ya makan daging itu enak nah sedangkan orang yang menggunceng orang lain itu memakan daging manusia namanya makan daging manusia kan hukumnya adalah roh maka inilah yang menyebabkan kadang itu menjadikan penghambat untuk doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian hadir sekalian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan sesungguhnya sholat itu memanglah berat kecuali kepada orang-orang yang khusuh dalam ayatnya begitu nah kemudian khusuh disini maknanya adalah orang itu akan mudah sekali mengerjakan sholat apabila dia punya masalah dia selesaikan dengan sholat dia selesaikan dengan doa nah ini khusuh artinya apabila kita mengerjakan sholat maka di hati kita itu merasa tenang merasa ayam begitu kalau orang jawab bilang merasa tentram, nyaman gitu sehingga begitu Rasulullah SAW dia mengatakan dalam sebuah hadir dan Allah subhanahu wa ta'ala terjadikan kesejukan mata hatiku di dalam sholat maknanya kalau beliau sholat itu langsung hatinya itu adem begitu hati itu tenang nah inilah yang dikatakan orang-orang yang khusuh yang dia selalu bagaimana hatinya itu sejuk ketika mengerjakan sholat ya kalau kita itu belum sejuk terus bagaimana cakarnya ya usaha lagi kita usaha lagi mengerjakan sholat lagi nah ini apabila khusus kalau di pondok pesantan kita sudah dipadahi itu ketika bulan normal tahun diajari ya mau sholat yang satu juz ada, lima juz ada, sepuluh juz juga ada, bahkan tiga puluh juz dalam semalam juga ada inilah bagaimana merupakan latihan supaya kita berlama-lama di dalam sholat supaya merasakan kesejukan hati merasakan ketenangan ketentraman sampai nanti kalau orang itu sudah punya pengalaman menyelesaikan masalah dengan sholat nah ini sudah, dia akan sulit meninggalkan sholat dan itu banyak sekali cerita bagaimana orang itu menyelesaikan masalah itu dengan sholat maka inilah hatinya sekalian bagaimana usaha kita supaya selalu belajar lagi menyelesaikan masalah dengan sholat kemudian ini gak ada masalah makanya sebelum ada masalah kita sholat dulu contohnya yang mau berdagang dia berangkat menuju ke tokonya dimulai dengan sholat isroh, sholat duha, sholat hajat mau berangkat ke kantor, yang mudah-mudahan berangkat sekolah dimulai dengan sholat supaya apa? nanti ketika di lapangan pekerjaanku Allah mudahkan segala urusan nah, insya Allah ini apa ya? insya Allah nah begitu kemudian hanya sekalian Al-Khashid Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat yang berikutnya ayat 26 yang artinya yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya ini orang yang khusus Allah subhanahu wa ta'ala terangkan yaitu orang yang di dalam hatinya ada kekuatan yang mantap aku ini hidup dihidupkan oleh Allah nah, kemudian nanti aku akan mati juga toh aslinya akan berjumpa kepada Allah setelah aku mati nanti akan dibangkitkan di hari masyarakat yaitu akan menuju juga kepada Allah maka inilah hadirin sekalian ini kunci yang pertama supaya kita ini menjadi orang yang selalu khusus selalu tenang ketika di dalam shorat adalah bagaimana kita harus selalu memikirkan dan meyakini sampai tingkatannya tidak ada keraguan-keraguan bahwasannya aku lahir tanpa kita minta kepada Allah nanti suatu saat juga kita akan mati tanpa kita menolaknya tanpa bisa menolaknya juga tanpa bisa memintanya kapan kita mati dan juga dimana ini semua adalah rahasia Allah dan itu pasti akan terjadi di dalam ayat yang lain dalam surat yang berikutnya Allah terangkan setiap jiwa yang punya nyawa pasti dia akan menemui yang namanya kematian kemudian ayat itu diterangkan lagi dan kalian semua pasti akan ditepati balasan kalian semua di hari kiamat nah balasan ini kalau amannya baik dibalas dengan surga kalau amannya buruk dibalas dengan neraka atau dengan seksanya Allah subhanahu wa ta'ala maka inilah kunci yang pertama atau langkah yang pertama supaya kita ini selalu khusyuk kita tenangkan keyakinan bahwasannya kita semua nanti pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang berikutnya yang artinya ayat 27 wahai bani israel ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu nah ini kita sudah jelaskan kemarin diantara nikmat yang Allah berikan kepada bani israel yang tidak pernah diberikan kepada umat yang lain kemarin sudah dijelaskan bahwasannya bani israel pernah diberi nikmat yang langsung datangnya di surga yaitu berupa makanan yang bernama panah dan salwa ini yang tidak pernah diberikan kepada orang lain akan tetapi seperti kisahnya bani israel mereka itu tidak mau syukur kepada nikmat-nikmat nikmat yang Allah berikan kepada mereka nah ini kok diceritakan kepada umatnya baginda rasulullah s.a.w supaya kita juga mengambil pelajaran nikmat yang Allah sudah berikan kepada kamu itu kamu syukuri jangan kamu keluhkan jangan kamu merasa kurang terus karena yang namanya manusia itu diberi nikmat berapapun banyaknya diberi harta banyaknya kayak apapun kayak apapun itu kalau dalam hadir diceritakan seandainya ada satu orang manusia diberi nikmat harta berupa satu lembah atau satu jurang emas itu mikirnya loh dia masih mikir bagaimana kalau saya diberi dua lembah berupa emas kalau berupa gunung diberi satu gunung emas dia masih mikir bagaimana kalau saya mempunyai dua gunung emas nah ini tidak akan pernah puas sifat manusia sebenarnya seperti itu maka perlu dirim perlu dikontrol kontrolnya apa yaitu dengan Al-Quran dengan hadisnya baginda Rasulullah s.a.w. nikmat yang Allah kamu berikan yang diberikan kepada kamu itu kamu syukuri nah ini nikmat kalau kita syukuri pasti laki-laki syagat ayat 28 yang artinya dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikitpun sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong inilah hadirin sekalian bagaimana kalau orang lain sudah meninggal dunia bahkan sudah menjadi masyad ini tidak ada yang bisa menolong dirinya ya memang kecuali iman dan amal yang sudah dia kerjakan dengan ikhlas kepada Allah di dunialah yang akan menolong dirinya jadi ini kita yakin bahwasannya memang makhluknya Allah s.w.t yang bernama syafaat itu pasti ada nanti di asyarat orang yang di dunianya itu ada hubungan dengan orang-orang soleh dengan para alim ulama dengan para kiai kalau di jawa jawa tengah jawa timur kalau di mana di jawa barat namanya apa tuan guru maka ini kalau orang itu ada hubungan dengan orang-orang baik orang-orang soleh bahkan ada hubungan dengan baginda Rasulullah s.w.t itu nanti pasti di akhirat ada yang namanya syafaat syafaat ini kalau bahasa kita pertolongan bahkan antar orang iman itu nanti ada saling syafaat semoga teman-teman kita semuanya contohnya begini wah saya dulu tidak tahu agama berkanya diajak kaji amali saya tahu agama bahkan dalam sebuah riwayat yang menceritakan orang alim itu bisa mensahfahati kepada siapa saja yang dia kenal makanya sesempur-sesempur kita di tangan jawa itu mengajarkan kalau pas hari raya datang ke sana supaya apa semakin banyak para kiai para alim lawak yang kita kenal dengan harapan nanti beliau-beliau akan memberikan pertolongannya kepada kita dari kiamat amin inilah hadis sekalian apalagi syafaatnya baginda Rasulullah s.a.w. memang kalau kita membaca bagaimana kisahnya di hari kiamat nanti dalam hadis yang sudah disampaikan oleh baginda nabi ketika di hari masyarakat terutama itu orang itu pun tanpanting lari sana lari sini mencari pertolongan dari nabi adam nabi adam mengatakan wahai anak-anakku sesungguhnya memang aku adalah ayahmu yang pertama kali di dunia tapi aku pernah berbuat kesangan menurut Allah s.w.t itu memakan buah kholdi yang dikatakan kemarin diterangkan inilah yang menjadikan aku tidak bisa memberikan sahab kepada maka sekarang kamu datanglah kepada nabi ibrahim yang dikatakan abul basah yang kedua akhirnya orang-orang pun para manusia datang kepada nabi ibrahim nabi berikut mengatakan wahai umatku wahai para manusia saya tidak bisa memberikan syafaat di waktu itu ketika dari masyarakat kamu datanglah kepada nabi musa karena aku pernah berbuat kesalahan itu berupa aku sebenarnya menurut beliau tidak berbohong ketika beliau ditangkap sama pasukannya raja namrud ditanya apakah ini istrimu bukan ini saudariku maksudnya adalah saudari seiman saudari seagama maksudnya seperti itu tapi itu sudah dihitung suatu kesalahan akhirnya nabi ibrahim tidak bisa memberi syafaat datanglah kamu kepada kalimullah nabi musa dari masyarakat kemudian hadirkan sekalian akhirnya nabi musa pun tidak bisa menyafaati karena beliau pernah membunuh satu orang yang dari orang bandi israeli ini menjadikan asbab saya tidak bisa menyafaati maka sekarang kamu datanglah kepada baginda nabi Muhammad s.a.w. maka waktu itu hadirkan sekalian orang-orang pada datang kepada baginda rasulullah s.a.w. dari masyarakat itu sedangkan baginda nabi tengah-tengah sujud berbunajat kepada Allah akhirnya Allah s.a.w. telah firmankan kepada baginda nabi ya muhammad irfaq rasak seluq tersyafi nusyafq wahai muhammad sekarang kamu angkarlah kepalamu dari sujudmu kamu mintalah kamu mintalah pertolongan untuk umat itu untuk manusia maka misalnya kamu akan diberi pertolongan untuk mereka inilah bagaimana kehadungan nabi kita nabi agung muhammad s.a.w. dan setelah itu hadirkan sekalian baru nabi-nabi yang lain bisa musyafati baru umatnya pun diberi hadiah oleh Allah bisa musyafati para kiai musyafati santri-santrinya para orang iman musyafati sama saudara muslimnya nah sehingga buahnya sekali orang-orang yang mendapatkan syafat dari orang yang diberikan izin oleh Allah s.w.t untuk memberikan syafat atau pertolongan termasuk supaya kita selalu mendapatkan syafat baginda Rasulullah s.w.t adalah apabila orang itu mendengar adhan dia menjawab dengan lafad-lafad yang disunahkan Allah Akbar Allah dia dirumkan ketika mengucapkan muadhinya dia mengucapkan ketika muadhinya mengatakan khayyalah suara dia menjawab dengan lafad setelah adhan selesai dia mengucapkan maka orang yang selalu istiqomah dan berusaha istiqomah selalu ranggil menerjakannya ini termasuk nanti di hari di hari akhir akan mendapatkan syafat dari baginda Rasulullah s.w.t kemudian ayat berikutnya ayat 89 dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu Nabi Musa dari Fir'aul kamu Nabi Musa dan juga umatnya dari Fir'aul dan pengikut-pengikut Fir'aul mereka menimpakan siksaan yang sangat berat padamu mereka menyebeli anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhan jadi ketika itu hadirin sekalian ketika Raja Fir'aul dalam sebuah tidurnya mimpi ada seorang bucah bayi laki-laki yang akan membunuh Fir'aul maka setelah itu dia punya keputusan semua bayi yang lahir itu dibunuh semua akhirnya itu para menterinya usul wahai Raja ini nanti kalau bayi-bayi dibunuh semua siapa menjadi penerus prajurit kamu nanti maka akhirnya sehari dibunuh sehari tidak dibunuh ketika Nabi Musa dilahirkan oleh Allah SWT itu kisahnya adalah pas dihari yang disitu laki-laki bayi laki-laki yang dibunuh tapi kalau sudah menjadi tegirnya Allah SWT tidaklah datang tidaklah datang kematian itu Raja Fir'aul itu tidak mampu untuk membunuh itu bayinya Nabi Musa itu hasilnya apa malah ketika kamu dibunuh itu dirayu oleh istrinya ini bayi kan lucu imut-imut ini menyenangkan hatiku jangan kamu bunuh maka akhirnya itu malah akhirnya bayinya Nabi Musa itu atas usuhan istrinya yang bernama Asia itu akhirnya dirawat di kerajaannya Fir'aul inilah bagaimana keakilan Allah SWT kudratnya Allah ini tidak ada yang mengalahkan apabila sudah Allah gandangi bayi tidak mati tidak mati malah dirawat bahkan setelah itu ibunya Nabi Musa dipanggil untuk menyesui Nabi Musa sendiri bahkan digaji oleh Fir'aul ceritanya seperti itu inilah keajaiban maka akhirnya sekalian diceritakan juga istrinya Fir'aul itu bernama Asia itu walaupun hari-hari berkumpul dengan Fir'aul itu termasuk salah seorang wanita yang iman yang iman Nabi Allah Musa alaih sallallahu sallallahu orang itu walaupun katanya hidup di daerah bejat kayak apapun kalau dia memang dipilih untuk iman kepada Allah dia tetap akan ada kekuatan untuk menjaga imannya bahkan itu ceritanya setiap kali Fir'aul mau mengumpuli istrinya bernama Asia itu tidak ada kemampuan ada saja sebabnya yang menggagalkan perkumpulannya makanya sebuah riwayat juga menceritakan nanti termasuk Allah akan menghadiah ini Asia ini nanti di surga akan dijadikan istrinya begini Nabi Muhammad sallallahu 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 karena beliau orang yang hari-hari hidup dengan seorang yang kufur kepada Allah memusyrikan dirinya kepada Allah tapi dia wanita tetap iman kepada nabinya itu Nabi Musa sallallahu sallallahu sebaliknya ada orang yang hari-hari kumpul dengan sebaik-baik Nabi sebaik-baik Rasul sebaik-baik makhluk yaitu Abdullah bin Mubey yaitu paman beliau Abu Jahal Abu Lahab tapi kalau tidak digendaki iman oleh Allah tidak digendaki hidayah turun kepadanya ini walaupun kumpul bersama sebaik-baik Nabi dia tidak iman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu 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 maka inilah hal ini sekalian beberapa ayat yang sudah kita terangkan sedikit maknanya mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan silahkan ya makasih tadi saya sudah menerangkan kalau kita punya masalah sholat sekarang saya tanyakan sholat pardu contohnya sudah ditentukan bacaan-bacanya ditambah itu contohnya waktu kita baca walaupun ditambah rohbi beri dan lain-lain mungkin sujud atau gimana ditambah bacaan-bacaan lain boleh atau kalau dalam sholat fardu dan juga sholat sunnah contohnya setelah membaca walaupun ini kan memang disunahkan rohbi ufili wali 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 minina amin itu tidak membatalkan bahkan juga ketika sujud kita kan kalau kitab-kitab yang kita pelajari kan hanya membaca subhan robial atlah kita ingin murajah disitu boleh asalkan memakai bahasa arab kalau kita lafadkan tapi kalau doanya di dalam hati tanpa keluar suara itu dengan bahasa apapun boleh bahkan misalkan kita membaca surat al-ala sulufi ibrahim wa musa ini kan kita disunahkan membaca doa alaihimas salam atau alaihimas salam itu boleh selagi diuncapkan dengan pakai bahasa arab kalau sampai kita lafadkan ada suaranya harus pakai bahasa arab tapi kalau tidak dilafadkan hanya di dalam hati hati misalnya orang jawa itu dengan bahasa arab boleh baik 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 surat barut dan sunah makin kita bisanya berteria itu bermunajat ya Allah ya Allah boleh ya Allah ya Allah kan gak saran tapi di dalam hatinya minta ya Allah yang dilunas yang dilunas yang dilunas ya Allah hingga di waras yang yang mudah ya Allah yang cepatnya judulnya misalkan begitu ya katanya lagi ya kita sering dengar sejujurnya mataku ada es itu mataku berarti itu mata hati yang ya mata hati pertama kemudian dari kesan mata hati yang merasakan sesungguhan akhirnya merempet atau ditransfer ke seluruh kubur manusia makanya orang itu kan katanya memang kuncinya itu hati keadaan apapun kalau hatinya tenang itu penyakit-penyakit hilang sendirian kenapa orang itu cepat kena penyakit karena di dalam hatinya merasakan ketakutan kekhawatiran sehingga setelahnya orang dokter itu imunnya penurun akhirnya jadi drop makanya kemarin sudah jelaskan juga bahasanya memang kuncinya pada tubuh kita kan hati ingatlah setiap jasad manusia ada yang namanya hati bila hatinya baik anggota badan yang lain akan baik bila buruk akan buruk ingatlah hatilah yang namanya hati gitu baik ya ada dua hal yang pertama surat al-wakirah juga yang ayat 44 yang intinya kita sering memberikan semacam ceramah untuk mengajak berbuat sesuatu misalkan di geloh dan ada seorang yang sampaikan kemarin kalau kita ini lupa kepada Allah satu detik saja termasuk bermaksiat sementara kita sering mengetahkan apa itu supaya kita ini senantiasa ingat kepada Allah ilmu kita juga mengajarkan begitu tapi kita belum bisa apakah ini tidak termasuk bencana yang besar juga untuk kita tadi sudah saya sampaikan bahwasannya jika kita menyampaikan nasihat agama atau katakanlah tausiyah kita sudah niat akan mengamalkan makanya ini sudah bebas dari tuntutan ayat ini bahkan ada ayat yang lebih dasar lagi suku besar dosanya kalian memerintahkan suatu perkara atau kebaikan kalian tidak mengerjakannya ini kalau di dalam tafsirnya kalian menyampaikan cerah agama tapi sudah ada niatan tidak mengamalkan tapi kalau kita sudah ada niatan mengamalkan karena kita manusia adalah makhluk yang rumah ada rupa maka ini tidak ada tuntutan yang besar dalam ayat ini jadi pada intisarinya kita menyampaikan dan kita ada niatan mau mengamalkan apa yang kita sampaikan tidak kok pada kenyataannya pada kenyataannya setredor belum bisa mengamalkan ini tidak ada tuntutan makanya tadi diantara caranya apa ketika kita menyampaikan cerama agama atau dakwah itu kita memperbaiki diri dulu memperbaikinya dulu memang ini adalah semata-mata saya sampaikan supaya diriku sendiri yang mengamalkannya sakit di kami kita yang masih rancur ketika ada kisah orang yang ada cerita orang yang sholat tapi karena tidak tusuk maka nanti akan berupa kait yang buruk lebar itu makanya padahal dia sudah berusaha untuk sholat disini kalimat ilalau khosi'in adalah sebagian naksir menerangkan juga mutakhosi'in mutakhosi'in itu usaha untuk khusuh kita sudah ada usaha untuk khusuh kok ternyata masih juga belum bisa khusuh masih teringat kunci mobil yang ketinggalan dimana masih teringat mungkin berangkas uang yang belum dikunci ketinggalan nah katakan begitu tapi kita sudah niatkan untuk khusuh dan usaha untuk khusuh utuhnya diperbaiki sholatnya pakai siwa pakai minyak wangi pakai sajata yang bersih misalkan usaha usaha konsentrasi penuh masih ada trader makanya nilai ini yang dimaksud adalah mutafas si'in orang yang sudah ada usaha untuk khusuh itu orang yang sholatnya dirupakan kain yang buruk dilemparkan kepada yang mengerjakan itu yang tidak ada usaha yang tidak ada usaha cara orang jawab ini usaha saing itu sholat itu tidak bisa memperbaiki mutunya tidak bisa memperbaiki adab-adab ini nanti sholat dirupakan kain yang buruk dilemparkan kepada yang mengerjakan bisa dipahami ini makasih untuk khotip 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 itu yang dimaksud khotip yang tidak bisa mengamalkan adalah yang dia memang hanya sekedar woceh saja tidak ada usaha untuk mengamalkannya tapi kalau orang itu sudah menyampaikan tadi sudah saya terangkan ini menyampaikan sudah satu wajiban mengamalkan kewajiban yang lain mengetahuinya kewajiban yang lain juga berarti dalam setiap amal ada tiga kewajiban sebenarnya kita belajar ilmunya kemudian belajar mengamalkan dan juga belajar mendakwakan atau menyampaikan kalau kalau kita sudah menyampaikan kok tidak ada kekuatan untuk mengamalkan atau ternyata memang belum ditolong oleh Allah untuk mengamalkannya berarti satu wajiban telah gugul yaitu berupa kewajiban menyampaikan jadi pada intinya itu tadi kita menghutbah mengimami mengceramah itu hendaknya berhenti sejenak terus kita menasihati di kita ya Allah ini niatannya saya menyampaikan agama pertama kali adalah menasihati untuk diriku sendiri dan kau berikan kekuatan ya Allah untuk mengamalkan apa yang aku sampaikan begitu monggo Pak pemandan Pak cendral kita referensinya ayat nomor nomor 23 waktu masalah waktu saya berjalan ini perjalanan sholat saya berjalan dan buka kamu bersama orang yang itu berita pada waktu musa kalau Allah kepada Bani Israel kalau dalam reketan ayat ini tapi kenyataan ayat ini sering dijadikan umat islam juga yang saya katakan proses ritual yang sama antara zaman musa jadi memang ayat ini ayat ini ayat ini runtutannya cerita tentang Bani Israel kemudian Allah turunkan lagi Al-Quran ini kepada bagina Nabi Muhammad Muhammad s.a.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.A.s.a.s.a.s.a.s. riwayat yang menceritakan itu sholat di zaman Bani Israel itu sampai berapa puluh waktu sehingga bagi Nabi ketika di mikrojkan Israel mikroj, itu kan menerima perintah sholat nah itu bagi Nabi turun dari arsnya Allah, turun ke langit yang betul berapa begitu, jumpai kepada Nabi Musa Nabi Musa pun bertanya, wahai Muhammad apa perintah Tuhan untuk kamu yang akan menyampaikan kepada umat, wahai akhir Nisa, saudaraku banyak bangsa, ini perintahnya lima puluh waktu sholatnya akhirnya Nabi Musa bilang, wahai Muhammad umat, aku gak akan mampu sehari itu sholat sampai lima puluh waktu, yuk umat, aku saja yang besar-besar orangnya gak mampu, apalagi umat, tapi yang kecil-kecil kami minta lagi dispensasi kepada Allah akhirnya, Nabi Muhammad naik, wahai Muhammad setelah itu dikortek, sampai sekian kurung kembali Nabi Musa wahai Muhammad diberi koordinasikan gak apa-apa, kamu minta keringatan lagi kepada Allah sampai berlok kekali berlok kembali itu sampai akhirnya lima waktu setelah bagi Nabi bilang kepada Nabi Musa lima waktu wahai akhir Nabi Musa wahai sebuah Nabi Musa ya sudah ini kata Allah tidak ada keringatan lagi ya sudah kalau begitu ini Nabi Musa akhirnya mengiakan maka mungkin saja ya itu sholat di zamannya Nabi Musa ya sampai lima puluh waktu dari kisah yang kita baca dalam riwayat ketika pengenai Nabi diisrohkan dan diirajkan gitu mungkin juga jumlah rohkannya beda kalau sekarang jumlah rohkannya sudah ditentukan yaitu tujuh belas rohk jam sehari semalam nah itu juga masih tanya yang berlok-berlok umat 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 ya begitu ada lagi yang bertanya silahkan cukup gini aneh 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 aneh